Ada pun hadis-hadis yang lain tentang syafaat Nabi, hadisnya za'if, seperti barang siapa yang banyak salawat kepada Nabi. Seperti hadis, barang siapa yang bersalawat kepada aku, tatkala pagi 10 kali dan tatkala sore 10 kali, adrakatu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan dikenai syafaatku pada hari qiyamah. Sehingga salawat dijadikan dikir pagi petang, pagi 10 kali, sore 10 kali. Tapi ini hadisnya apa? Za'if. Syah Albani rahimahullah sempat menhasankan hadis ini, kemudian beliau tarajuk, beliau berubah pendapat, kemudian beliau za'ifkan dalam silsilah hadis al-za'ifah. Dan hadisnya juga dida'ifkan oleh sahkawi, muridnya Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi hadisnya za'if. Tetapi tentu kita tahu bersalawat kepada Nabi adalah amalan yang salih. Kita bersalawat kapan saja. Tetapi hadis khusus menjelaskan salawat, menjadikan seorang dapat syafaat, hadisnya za'if. Demikian juga, barang siapa yang menziarahi kuburanku, Kata Nabi, barang siapa yang menziarahi kuburanku, maka wajib baginya untuk mendapat syafaatku. Sama hadisnya juga, za'if. Hadisnya, za'if. Kemudian juga, hadis ya, barang siapa yang menghapal 40 hadis. Kata Nabi, Barang siapa yang menjaga 10-40 hadis untuk umatku, dia hafal 40 hadis, kemudian dia jaga hadis tersebut, dia tulis, agar terjaga di umat Nabi SAW, maka aku akan beri syafaat baginya pada hari kiamat. Hadisnya, za'if. Kemudian juga, barang siapa yang mencintai keluarga Nabi SAW, Dalam hadis, Nabi berkata kepada Al-Abbas, Siapa yang mencintai engkau, Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, dia akan mendapatkan syafaatku. Barang siapa yang benci engkau, maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Keturunan Abbas juga, Ahlul Bayt. Saya di Saudi punya kawan-kawan, Ahlul Bayt, Habaib, dari Keturunan Hasan. Ada juga guru saya juga, dari Keturunan Hasan atau Hussein. Dan saya juga punya sahabat, Habaib, dari Keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka, Habaib adalah Keturunan Bani Hashim. Bukan terbatas pada Keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi Keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga adalah Ahlul Bayt. Dan mereka punya Keturunan juga sampai ada, masih sampai sekarang. Kemudian juga, hadis tentang barang siapa yang kata Nabi, Aku akan beri syafaat kepada setiap orang, setiap dua lelaki yang mereka bersahabat, karena Allah SWT. Hadisnya juga zaif. Demikian juga, hadis Kata Nabi, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka aku akan berdiri di timbangannya pada hari kiamat kelah. Kalau ternyata, timbangan kebaikannya lebih berat, aku biarkan. Tapi kalau timbangan dosanya lebih berat, aku akan memberatkan timbangan kebajikannya. Aku kasih syafaat. Illa syafaatulahu, maka aku akan beri syafaat baginya. Hadisnya juga zaif.